Di video kali ini kita akan racuni kalian ada skin belakang murah tapi berkualitas. Ini cocok buat kalian yang budget pas-pasan, yakni skin Rock Space dari Oase. Dan kali ini kita akan coba di Xiaomi 11T ataupun bisa digunakan di Xiaomi 11T Pro. Nah langsung saja kita akan masuk di intronya dulu. Let's go men! Nah buat kalian yang masih bingung buat pesanan di Shopee, gini caranya. Yang pertama kalian tinggal klik link yang ada di deskripsi, nanti bakalan masuk di Shopee. Terus disini kalian tinggal buat pesanan, dan disini untuk tipenya itu seperti ini aja. Kalian tinggal pilih sesuai selera kalian masing-masing. Ada yang model transparan, bergambar, dan ini tidak bisa di custom ya. Nah jika sudah, kalian tinggal lakuin seperti ini. Kemudian voucher Shopee jangan lupa, ini biar gratis ongkir. Untuk harganya Rp 35.000. Disini untuk pesanan kalian tinggal ketik aja model HP kalian ya. Misalnya iPhone. Nah setelah itu kalian tinggal beli aja. Tinggal buat pesanan. Nah jadi seperti ini, untuk di Xiaomi 11T yang warna putih itu keren banget. Ini tidak membekas sidik jari guys. Jadi saya paling suka warna putih seperti ini. Lebih elegan gitu guys ya. Dan ini kita akan lepas dulu untuk plastiknya. Oke untuk langkah pertama, kita tinggal lepas dulu. Seperti ini. Oke, jika kita bandingkan dengan yang Rockspace versus yang Exacode. Mending yang Rockspace. Kenapa? Kalau yang Exacode. Jujurly, Exacode terlalu mahal. Harganya Rp 150.000 sampai di Rp 178.000 kalau nggak salah. Sedangkan yang ini cuma Rp 35.000 sampai di Rp 45.000. Dan lagi untuk modelnya banyak banget di Rockspace ini. Ada yang transparan. Ada yang transparan tapi bermotif. Ada yang matte. Terus ada yang bergambar. Naga. Terus NASA. Ataupun yang lain. Banyak banget pilihannya. Dan untuk yang Rockspace pasti banyak orang yang pakai. Sedangkan untuk yang Exacode hanya orang-orang yang berduit saja. Biasanya seperti itu. Nggak mau mahal. Atau cari yang murah. Ada yang murah kenapa harus yang mahal. Tapi kalau yang murahan itu biasanya kendalanya itu di bagian chat backdoor-nya. Ikut mengelupas. Itu sih. Resikonya yang murahan. Tapi kalau yang Rockspace ini. Dia kan bermerek. Merknya Oase. Atau produknya OPPO. Masih oke lah. Untuk kualitasnya. Karena cara pasangnya lama. Jadi kita percepat aja. Tiga kali bosku. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Nah, akhirnya wasmari guys ya. Untuk cara pasangnya mudah banget. Easy peasy men. Terus disini warna putih itu keren banget. Untuk cara pasangku juga nggak belepotan. Ini bener-bener rapi. Serapi-rapinya. Warna putih terkesan elegan. Nggak terlalu banyak motif. Saya suka seperti ini. Untuk yang Xiaomi 11T ataupun 11T Pro. Model HP-nya sama. bedanya di bagian kamera sama di bagian chipsetnya aja. Untuk desain dan lain-lain ukurannya sama semua. Untuk yang exacode juga keren sih. Tapi harganya mahal. Jadi kita pilih yang Rockspace aja. Kalau dipakai in case bening itu bener-bener mantep. Jadi HP-nya itu tetap terjaga like new. Terus untuk fungsi skin bening ini. Atau skin Rockspace ini. Agar tidak jamuran yang pertama. Kemudian agar tidak beret. Kemudian agar terkesan lebih bagus. Beda dengan yang lain. Dan Mimin juga punya casing yang bagus. Seperti ini. Ini warna putih. Kita beli di Shopee. Dan tokonya itu di luar negeri. Di Cina. Langsung guys ya. Kalau di Indo masih belum ada yang jual. Dan kalau kita pakein. Itu lebih terkesan premium. Ada list. List. Apa itu namanya? List emasnya. Dan ini kayak HP iPhone. Mengotak gini guys ya. Dan ini warna hitam. Nah. Seperti ini. Jadi makin. Uh. Gila. Cakep men. Ada list emasnya juga. Ala-ala. Desain retro gitu guys ya. Gimana? Kalian tertarik langsung aja. Klik. Keranjang kuning. Eh. Ini bukan TikTok. Kalian bisa klik. Deskripsi. Disitu ada link. Dan langsung menuju di Shopee. Dan beli sebanyak-banyaknya. Karena di Shopee ada promo guys ya. Promonya pastinya ada cashback. Terus gratis ongkir. Voucher-voucher lainnya juga ada. Dan gitu saja untuk video kali ini. Buat kalian yang suka. Untuk video seperti ini. Jangan lupa kalian dukung channel ini. Jekocah Gadget. Kalian subscribe. Kemudian kalian like videonya jika suka. Kemudian kalian bisa share ke temen kalian. Jika bermanfaat video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Untuk HP yang lain. Pernah saya berikan tutorialnya. Dan cek aja. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Oh iya. Ini sudah habis videonya. Dan kita tambahkan. Biar bisa 8 menit. Oke. Hehe. Sampai jumpa di video berikutnya.